Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini speaker GMC dengan model 897s ya mengalami kerusakan pada soket charge nya iya soket charge nya sudah tercabut ya katanya orangnya tidak bisa masuk charge ya dan sesungguhnya soketnya sebenarnya sebelumnya bagus ya namun karena tidak masuk charge hingga digoyang-goyang-goyang-goyang akhirnya rusaklah tempat charge dari speaker ini ya dan saya prediksi bahwasannya ada corselet ya pada input charge nya disini kita lihat pin kiri ya masuk ke elko sebagai input dari charge dan kita akan ukur di posisi dioda pada elko tersebut apakah shot atau tidak ya suasana diraha saat ini lagi hujan ya dan ini adalah elko untuk input charge nya dan kita menggunakan posisi skala dioda yang agak silo ya oke dan kita coba ukur kita pasang kabel merah di negatif kemudian kabel hitam di positif dan kita lihat ya mengalami short nya mengalami short ya ini mengalami short kemudian negatifnya tentunya nol juga ya dan meskipun seribu kali diganti soket charge nya konektor charge nya maka tetap akan tidak masuk strong dan kita akan mencari tahu apakah IC IC CS5080 sebagai charge ya rusak ataukah ada komponen kapasitor yang mengalami short yang mengalami short Oke kita akan cari tahu ya disini saya melihat dua buah IC suara NS4110B ya yang satunya kalau kita lihat disini sudah mengalami pendarahan ya warnanya sudah berubah dan untuk pin 67 adalah VCC dari NS4110 kita coba ukur karena ini juga mungkin ada keterkaitannya dengan input tegangan ya kita menggunakan dioda posisi dioda dan kita coba ukur disini apakah short atau tidak kita coba mengalami short ya Oke kita coba mencabut dulu IC suara NS4110B kemudian kita kembali ukur ke keramik ini apakah koslet atau tidak Oke setelah mengangkat IC yang berdarah tadi ya yang kayaknya rusak ternyata masih short ya kemudian kita angkat kapasitor disini ternyata masih short juga kita angkat kapasitor VCC di IC suara yang kedua ternyata masih short juga dan setelah mengangkat VCC yang ini ya ternyata sudah tidak short ya dan ini adalah untuk output dari charge ya dan setelah mengukur input dari charge ternyata masih short ya dan IC CS5080 mengalami kerusakan dan IC CS5080 ini selain untuk charge dia juga sebagai step up ya karena kita lihat disini baterai yang digunakan terseria 7,4 volt ya sementara input hanya 5,1 ya berarti dia menstep up ya kemudian mengisi baterai adanya juga menyalurkannya oke kita akan cari pengganti pengganti IC charge nya CS5080 dan juga IC suara NS4110 ya sehubungan CS5080 saya belum punya ya jadi saya coba menggunakannya step up ini ya step up ya kemudian kita tune menjadi 8 volt ya atau mungkin 7,8 untuk mengisi baterai senilai 7,4 volt ya kemudian disini saya coba jelaskannya bahwa CS5080 itu pada pin 1 adalah VIN ya atau VCC IN hanya untuk menghidupkan IC ini ya untuk bekerja ya kita lihat disini disini 5,1 volt ya masuk dari charge ya kemudian melewati resistor 200 berapa nih ya 220 ohm ya kemudian 220 ohm ini adalah untuk menyalakan LED indikator dan untuk sisi satunya LED ya bisa kita grounding ya agar bisa menyala LED indikatornya kemudian dari sini ya dari charge 5,1 melewati 5,1 ohm untuk menghidupkan IC IC CS5080 ya dan kita mungkin mengambil untuk input tegangan ke step up ke step up ini ya dari pin 3 ya pin 3 adalah LX ya pin 3 adalah LX dari disini kita ambil untuk menghidupkan step up ya kemudian ground dan pin 5 adalah output yang masuk ke baterai ya bisa kita lihat disitu pin 5 langsung masuk ke soket baterai ya oke kita coba mengukur disini saya coba ukur berapa tegangan LX ya berapa tegangan LX ya dan cas saya sudah pasang ya kita coba ukur tegangan LX nya ya disitu ya 5,1 volt ya dan kita akan memasang IC step up ini disitu inputnya kemudian outputnya kita menuju ke baterai oke disini kita sudah adjust ya kita sudah adjust step up dari 5 volt menjadi 7,7 untuk mencharge baterai senilai 7,4 dan kita coba pasang ya ya setelah saya mengukur tadi baterai ya ternyata kita mengalami habis tenaga ya dikarenakan sempat disambung-sambung langsung oleh teman yang punya speaker ini dan sekarang kita sudah cas ulang ya dan semoga masih mengisi kita coba on kan apakah berhasil atau tidak ya dan Alhamdulillah ya berhasil ya sekarang tinggal memasang satu IC yang bagus dan mengganti satu IC yang rusak dan juga menyambung input charge ini ke mesin ya agar bisa lebih rapi oke kita akan lanjut pemasangan oke setelah kita melakukan pemasangan soket-soket yang kita lepas tadi ya akibat kita harus memblower sehingga bisa kalau kita tidak lepas bisa melele ya plastik-plastik dari soket dan saya coba jelaskan sedikit ya untuk indikator lednya ya ini adalah kita sambung ground ya yang ini kita sambung ke ground ya dan kita lihat indikator dari led sudah menyala ya kemudian kita sudah mengganti dua buah IC suara NS4110 ya dengan yang baru ya namun jika Anda tidak memiliki NS4110 Anda bisa saya mengganti dengan mix 2018 ya dan juga IC charge ya sekaligus booster ya booster up ya ini tipenya CS5080E namun kita belum punya ya belum beli ya jadi saya menggunakan inverter setup dan kita coba pasang flash disk ya kemudian kita coba on kan oke sudah nyala dan kita dengarkan hasilnya ya dan bersuara ya oke namun disini baterai ini sudah mengalami kerusakannya jika kita pasang kita bisa mengalami baterai ya oke kita cabut dulu ya dan kita coba akan memperbaiki dari bms dari baterai ini dan kita nyatakan ya bahwa speaker gmc dengan model 8 97s ya kita nyatakan sukses ya jika Anda memiliki CS5080 Anda sebaiknya menggunakan ini daripada menggunakan step up oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like subscribe selamat menikmati